Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di MUNER TV Sahabat hebat MUNER TV yang sangat berbahagia Banyak orang yang menginginkan sebagai pembicara Ini malu berbicara lancar di depan umum Apalagi sejata cara formal itu jauh lebih baik Afirmasi sangat membantu dalam membentuk seseorang berkarakter pembicara Bahkan berbicara hebat di hadapan siapapun Topik hari ini Bagaimana kita bisa mengafirmasikan diri kita Menjadi pembicara hebat Kapanpun, di situasi apapun dan terhadap siapapun Namun sebelumnya kita perlu faham tentang apa itu afirmasi Bedakan antara afirmasi dengan imajinasi Bedakan juga antara afirmasi dengan hayalan Kita fokus kepada afirmasi Apa sih afirmasi? Dan syaratnya apa sih? Perlu diketahui sahabat hebat MUNER TV Bahwa afirmasi itu pernyataan Baik yang diucapkan lewat kata-kata Maupun yang dibantinkan Apa sih syaratnya afirmasi? Syarat yang utama adalah harus positif Setiap apa yang kita afirmasikan Setiap apa yang kita nyatakan Baik di dalam hati, di dalam gerakan Maupun kata-kata kita Harus positif Itu poin pertama Yang kedua afirmasi harus spesifik Yang berikut afirmasi harus bisa diindra Bisa dicangka oleh penglihatan Bisa oleh pendengaran Bisa oleh kinestetik Dan yang berikut Afirmasi harus punya sumber daya Atau daya dukung Apa sih tujuan positif yang dimaksud Dari afirmasi tersebut? Misalkan Pembicara hebat dihadapan siapapun Sehingga bisa berbagi ilmu dan pengalaman yang memukau Dan bermanfaat bagi orang banyak Ini tujuan positifnya Atau bisa tujuan positif untuk kita Agar kita bisa menyampaikan segala sesuatu Yang sesuai dengan yang kita inginkan Yang sesuai dengan yang kita siapkan Itu tujuan positifnya Ataupun tujuan positif lain yang anda inginkan Yang kedua spesifik Bagaimana spesifik yang dimaksud? Jika anda mengatakan Berbicara dihadapan banyak orang Tidak spesifik Atau anda mengatakan Saya berbicara Pintar berbicara Tidak spesifik Yang dimaksud spesifik disini Dapat berbicara dihadapan 500 orang Dengan fasi Dihadapan 500 orang Atau dihadapan 10 orang Dihadapan 50 orang Dengan lancar Spesifik yang berikut anda bisa menyampaikan 99 materi dapat tersampaikan Karena saya fokus Dan saya bisa Lebih menyampaikan apa yang ingin disampaikan Kemudian spesifik yang berikut Antusias peserta bisa Hampir 100% Atau 100% Jadi Apa yang kita afirmasikan harus spesifik Sehingga mempunyai daya ongkit yang luar biasa Sesuai dengan yang kita inginkan Apa yang dimaksud dengan afirmasi Harus bisa diindra Pembicara yang suaranya lantang dan jelas Kita harus afirmasikan bahwa Bicara kita Jelas Fasi Lantang Bisa didengar oleh audiens secara Terang Jelas Pembicara yang bisa memanfaatkan semua media Papan tulis LCD Komputer Speedo Misalnya Atau media alat tulis Dan juga media-media yang lainnya Secara kinestetik Bisa diindra Misalkan Pesertanya senang Sehingga mengundang kita di tempat yang lain lagi Sebagai pembicara Hadirnya undangan adalah sesuatu yang bisa dilihat Yang keempat adalah Afirmasi punya daya dukung Atau Sesuai dengan sumber gaya yang Anda miliki Jangan memberikan afirmasi Atau jangan melakukan afirmasi atau pernyataan yang dibatikan Maupun yang dikeluarkan dalam kata-kata Yang tidak punya sumber daya dari diri Anda sendiri Misalkan Anda tidak paham tentang luar angkasa Tentang teknisi pilot Anda afirmasi terbang ke luar angkasa Ini Anda tidak punya sumber daya itu Dalam hal pembicara Apa yang kita harus butuhkan sebagai daya dukung Contoh harus Anda punya skill bicara Atau public speaking Punya pengetahuan tentang materi yang akan disampaikan Atau Anda punya bekal-bekal Lucu atau humor Yang Anda bisa selingkan Di salah-salah pembicaraan Anda Atau data-data dukung Yang Menunjukkan Anda Kuasai materi-materi yang akan Anda sampaikan Itu poin penting dari Wajibnya Afirmasi Dari informasi yang akan kita masukkan Kedalam pikiran bawah sadar kita Maupun kita keluarkan dalam bentuk kata-kata Pentingnya afirmasi di dalam perimangan sumber daya kita sendiri Ingat Bahwa pikiran Bahwa sadar kita Hampir Tidak bisa membedakan Mana yang kita masukkan secara keinginan saja Atau Yang sudah terrealisasi Dia membacanya sama Sapkansios kita membaca informasi itu sama Baik yang sudah kita rencanakan Maupun yang sudah kita lakukan Oleh karena itu Dengan memberikan afirmasi Kepikiran bawah sadar kita Maka pikiran bawah sadar kita akan menangkap Bahwa Kita adalah pembicara hebat Menguasai 100% materi Media kita kuasai Lantan bicaranya Faseh Dalam menyampaikan Kata demi kata Pikiran bawah sadar akan membaca Yes Itulah manfaatnya afirmasi Kita cantokkan Dan kita tanamkan Sesuatu yang positif Sesuatu yang bisa diindra Sesuatu yang bisa dijangkau Sesuatu yang bisa Bermanfaat Buat banyak orang Terima kasih Terima kasih.